Intro Kepolisian Resort Majalengka melalui jajaran Satreskrimnya menyerahkan 1 unit kendaraan mobil Suzuki Futura hasil ungkap kasus sindikat pemalsuan surat-surat kendaraan jenis STMK palsu dari 7 unit kendaraan lainnya yang STMKnya juga dipalsukan. 1 unit kendaraan tersebut diserahkan polisi kepada pemiliknya yaitu leasing mandiri utama finance. 1 unit mobil Suzuki Futura jenis pick up dengan nomor polisi E8060VM dipalsukan nomor polisi dan STMKnya karena tak membayar cicilan selama 7 bulan. Dari kasus ini selain berhasil menciduk para tersangka juga berhasil mengamankan 7 unit kendaraan lainnya sebagai barang bukti. Awal terbongkarnya sindikat pemalsuan surat-surat kendaraan ini bermula saat 1 unit kendaraan roda 4 merek Suzuki tahun 2009 warna hitam metalik terpasang dengan nomor polisi B1767FKM yang diduga menggunakan STMK palsu. Setelah dilakukan penyelidikan, didapatkan informasi inisial HK Bin Sulhani sering membuat STMK palsu untuk mengelabui pihak leasing. Setelah dilakukan pengembangan dan berdasarkan pengakuan, tersangka HK Bin Sulhani memperoleh STMK palsu dari tersangka Pendi alias FN 40 tahun, warga Desa Duku, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kita menangkap ada 8 kendaraan, kemudian dari perusahaan Mandiri Finance membawa surat-surat kendaraan baik itu STMK maupun BPKB yang asli, kemudian kami cek nomor rangka dan nomor mesinnya memang sama dan langsung kami kembalikan ke yang bersangkutan. Tentu kami merasa bangga dengan adanya pengungkapan ini yang dilakukan oleh jajaran reskrim, terutama ini memudahkan kepada pelaku usaha untuk tidak mudah tertipu dalam kegiatan usahanya. Terima kasih telah menonton!